Momen Jibran cari jawaban Prof. Mahfud MD saat debat Cawapres. Kami persilakan kepada calon wakil Presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit, silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler. Di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau apa, produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, direcycle. Bukan dibuat, jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau. Ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu yang mengumum-mumumunguti sampah-sampah, mengumumunguti plastik-plastik, lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu, yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau. Ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar lima hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan dua lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik, Pak Mahfud. Waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada calon wakil presiden nomor urut dua, Bapak Gibran Raka Bumingraga, untuk menanggapi waktu Anda satu menit. Silahkan. Saya lagi nyari jawabannya, Prof Mahfud. Saya nyari-nyari, di mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau, kok malah menjelaskan ekonomi hijau? Prof Mahfud, yang namanya green inflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simple saja. Demo Rompi Kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia, kita belajar dari negara maju. Negara maju saja, masih ada tantangan-tantangannya. Intinya, transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.